Bahkan katanya ada yang pengen koalisi buat, apa namanya, buat berhadapan sama isu satu putaran. Ya, yang pertama tadi saya sampaikan, kita pengen nge-prank. Orang-orang yang selama ini bilang Pak Prabowo, Mas Gibran atau TKN-nya itu cuma bisa joget gitu kan. Kita kasih mereka jawaban gitu ya, bahwa itu nggak benar kan. Kan selama ini memang kita ini selalu jadi korban hoax ya, korban bahkan katanya ada yang pengen koalisi buat, apa namanya, buat berhadapan sama isu satu putaran. Kan isu satu putaran kan faktanya udah kelihatan gitu. Jadi kita tetap ya setia pada apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, Mas Gibran, bahwa kalau ada orang yang, apa namanya, cacimaki, hoax, kita senyumin aja, kita jogetin aja dan kita kasih karya. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan juga sebelumnya kan, bahwa kemarin 23 klaster pada saat kita umumkan juga sama kan, selalu, selalu ada tuduhan bahwa kita ini cuma bisa joget dan segala macam. Nah, Alhamdulillah hari ini kita luncurin buku Politik Gemoy, quote and quote ya, keberpihakan anak muda terhadap Pak Prabowo, Mas Gibran. Kita tulis apa-apa saja yang landasan teorinya, ya disampaikan di situ, kemudian bahkan di lampirannya kita tunjukin apa yang kita kerjain gitu. Apa yang anak-anak muda di kubu Pak Prabowo, Mas Gibran ini lakukan. Ya, sehingga apa yang selama ini dituduhi, dituduhkan kepada kita bahwa kita cuma bisa joget dan lain-lain itu, pertama kita bantah dengan karya kita prank lah orang-orang yang selama ini ada di sini. Yang kedua tentu yang paling penting ya, sekaligus yang, apa namanya, bagi kami mendesak ya, bahwa representasi anak muda di Pak Prabowo, Mas Gibran ini, dengan kehadiran Mas Gibran itu, kita pengen ini akan menjadi game changer ya, kita ingin agar suara pemilih muda yang hari ini masih banyak swing, itu akan tumpah ruah ke Pak Prabowo, Mas Gibran, karena target kita itu pengen satu putaran ya, jadi target satu putaran inilah yang membuat kita terus kreatif dalam karya maupun dalam kerja-kerja lapangan. Saya kemarin baru pulang dari Malang, baru pulang dari Surabaya, kita pengen tunjukin bahwa apa yang kita lakukan di darat itu atmosfernya memang sudah atmosfer satu putaran gitu, jadi teman-teman yang lain ya, tim ses yang lain, harap bersabar ini ujian ya, kita pengen apa namanya, dengan gelombang dukungan atmosfer anak muda yang hari ini ada itu, itu insya Allah tidak akan kami siasiakan, tidak akan kubu Pak Prabowo, Mas Gibran siasiakan. Kami memastikan dukungan anak muda ini akan kita kanalisasi dengan tepat, tadi Bro Uki nanti mungkin bisa jelasin ya sama Pak Asmulia, bagaimana program-program itu akan benar-benar berpihak kepada orang-orang muda yang ada di seluruh Indonesia. Kita ingin bahwa dukungan mereka itu tidak sia-sia dan kita akan balikin itu semua dalam bentuk program ya, dan kerjasama-kerjasama yang sifatnya itu long term gitu, jadi itu dan yang terakhir nantikan buku selanjutnya, kita insya Allah juga lagi persiapin gitu, mungkin itu. Saya Sintia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.